Tapi kalau terjauh, itu masjid di Gaza. Namanya saya Azlin. Lagi saya berdoa mudah-mudahan gak kena bom Israel. Saya itu mendesain masjid, gak pernah ngitung. Tapi bulan lalu, asisten arsitek saya masih tahu. Kan kita rilis buku ya, karya masjid saya. Saya baru tahu jumlahnya 70. Weh! Biar yang gini-gini. Gitu loh. Langsung. Masya Allah. Kalau gitu loh. Lu jangan, hai! Gini. Kalau setan ngedengar masjid gitu. Langsung aja kan, mas. Selamat datang di Tuan Kamil. Sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya masih ngantuk-ngantuk, masih jet lag mungkin. Apa? Jet lag. Karena dari keliling luar negeri. Karena dari Eropa. Ulang umroh gak bilang-bilang tunia? Ulang umroh. Ini bukan ulang umroh. Ini hanya untuk nutupin ini, cahaya aja deh, Pak. Buat nutupin kepalanya aja, biar gak kelihatan kaki. Kaki kan di bawah. Kaki kan di bawah. Mas info aja, mungkin kalau gak tau Kang, Ingmil barusan keliling Eropa. Makanya wajar kalau jet lag. Kenapa? Karena barusan mandi kok. Kenapa kalau mandi? Jet pump. Nah, keliling Eropa jet lag wajar. Kalau kelilingnya Asia bukan jet lag. Apa? Jet Li. Sehat kan gak habis keliling? Sehat kan lagi nih, jadi 10 tahun ya, 5 tahun wali kota gubernur. Kepala daerah saya buka nih, keumumnya. Kepala daerah itu aturannya gak bisa liburan. Cutinya tuh cuma dua. Kalau sakit, berarti berhenti lah ya istirahat. Sama cutinya tuh ibadah umroh. Itu aja boleh? Itu aja. Di luar itu tuh 10 tahun gak ada waktu buat keluarga yang proper ya. Refresinya gimana dong kalau kayak gitu? Makanya akibatnya para pejabat itu curi-curi waktu. Misalkan saya ke Bali, telepon anak. Kamu nyusul ya, tapi jangan posting-posting. Oh, kesian. Kali 10 tahun coba kan? 10 tahun gak boleh kemana-mana loh. Tapi kan kalau udah curi-curi waktu itu sama ya. Makanya pada saat sekarang udah beres wali kota gubernur. Langsung. Kan jadi orang biasa lagi. Bebas kan. Gak mau ujin-injin gitu. Kan makanya aku gak mau deh. Selama 10 tahun gak kemana-mana. Kan gak ada yang nyalo nih. Makanya kalau saya makanya 10 tahun saya ya mencoba gak ke luar negeri. Gak terus mengundang ke rumah. Oh supaya gak. Duitnya gak ada. Gak ada. Lagian juga gak bisa keluar negeri lah dia. Harus keluar negro dong. Ras, 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 ras. Keluar negro itu kalau ke Eropa keluar negro. Nah yang serunya saya gak kayak turis biasa. Kenapa kan? Saya nyewa motor. Oke. Jadi bedua motoran. Jadi liburan itu sama siapa? Sama istri? Sama istri bedua. Bedua? Oh. Ke Eropa motoran. Motoran. Gak, bukan jadi ke Eropanya. Di Eropanya. Kalau ke Eropanya terbangnya naik pesawat. Di Eropanya naik motor. Berarti udah kayak dibalik. Kalau dibalik kan bule-bule pada nyewa motor. Bersih sama. Ini sama. Ditilang-tilang juga kayak bule-bule sini. Marah-marah juga. Gak juga lah. Itulah bedanya. Kalau justru orang Indonesia di luar negeri itu rata-rata tertip. Bener gak? Betul. Dan kebalikannya itu. Apa? Nah tinggal kebalikannya gini doang. Gak. Maksudnya itu berarti law enforcementnya itu tidak berlaku di kita. Seharusnya juga kalau bisa. Orang kok kita bisa tertip di luar. Iya. Tetapi kenapa ketika dia baliknya jadi gak tertip. Kayak biasanya gini. Ke Jepang. Tiba-tiba orang Indonesia itu. Emang kamu biasa ke Jepang? Saya seringnya kejedot pak. Ke Jepang. Ke Jepang gitu. Ke Singapura. Orang Indonesia tiba-tiba menjadi. Mau buang sampah. Disiplin. Disiplin. Nah itu kalau Kang Emi melihat nih ya. Keliling nih dari beberapa negara. Satu bulan ya. Emel satu bulan. Ada kan negara yang paling apa ini. Negara yang paling apa ini. Negara yang paling. Nah kalau menurut. Kita semua bagus mas. Tidak semua gak? Yang disiplin mas. Swiss disiplin. Turun ke Perancis agak jorok. Turun ke Italy. Napoli lebih kotor dari Bandung. Kalau iya sampah di mana-mana gitu. Berarti kalau mau nyari yang kotor ke Napoli gitu. Jadi artinya. Tidak semua yang kita persepsikan negara maju itu bagus juga. Gak juga. Gak semua. Makanya kita jangan terlalu apa mendewa-dewakan luar negeri gak juga. Gak semua keren. Nah. Jadi emang bergantung juga kepada kepala daerahnya berarti ya. Itu tiga. Itu akan bergantung juga. Karena aku naik motor nih. Lewat jalan-jalan. Malam-malam kan. Berdua. Gelap gak ada lampu. Aku bilang. Ini kalau di Indonesia pasti netizen bilang. Siapa sih wali kotanya gubernurnya. Jalan kok gelap kan gitu. Terserah juga gak ada lampu. Sama juga ternyata. Pikirnya kalau udah negara maju itu semuanya lengkap. Beres gitu ya. Makanya jalan-jalan ke negara maju. Kamu malah mundur. Tapi kalau disana motor ternyata ruda dua juga ya. Sama-sama ya. Ada yang ruda tiga juga. Ada yang piagio juga ada yang ruda tiga. Cuman bedanya nyetirnya aku di kanan. Itu yang kadang-kadang sudah lupa. Bagi ke lambung ke kiri. Oh iya-iya. Dan setir kiri mereka. Iya jadi bawaannya kayak nyalin dari kiri aja ya. Iya nyalinnya tuh selalu dari kiri. Nah itu kan dari lokasi, tempat. Kalau dari budayanya kan. Yang paling slow itu warga negara mana. Kemudian yang paling berisik itu negara mana. Kalau karena kebetulan saya itu kan ke Inggris, ke Itali, Yunani, sama Swiss lah ya. Yang paling slow itu Itali. Memang gayanya itu apa kayak karena kota liburan ya. Iya. Banyak pantainya. Iya betul. Bawanya pasti rileks, slow. Tapi ramah ketamu. Iya. Bawanya rileks. Nah itu juga kesadaran mereka menerima yang namanya wisatawan-wisatawan mancanegara ya. Mereka tuh jadi akhirnya ramah ketamu. Penting. Kenapa ramah ketamu? Contoh kayak Bali ya. Bali kan ngandelin wisata. Betul. Waktu Covid kan paling terpuruk siapa? Ekonomi. Bali. Tapi pada saat Covid-nya beres. Yang paling tinggi pertumbuhan juga. Bali. Nah Yunani persis gitu. Dia terpuruk oleh Covid. Pas udah boncing sekarang ekonominya paling tinggi. Naik lagi ya sekarangnya. Kalau itu pernah terendah loh. Iya. Itali kemana aja kotanya? Itali itu saya ke Roma, ke Florence. Venesia dong kalau gitu. Napoli ke Pompei. Kota yang terkubur lahar itu loh. Ya apa hancur itu. Ke Sorento, ke Positano. Naik gondola. Itu mah di Venesia. Venesia. Naik gondola enggak? Enggak. Enggak ke Venesia. Oh enggak ke Venesia. Nah yang menarik di Napoli. Kemana pun saya pergi foto Maradona ada dimana-mana. Udah kayak dewa disana. Di gangnya, di pintu rumah, pintu taksi, di kasir. Padahal itu era 90-an ya disana ya. Jadi contoh ya. Sepak bola dimembangkitkan kebanggaan. Betul. Sebelum menang Piala Liga kan kotanya selalu diremehkala ya. Karena terus dia di posisi bawah Napoli. Enggak. Secara budaya juga dianggap kota kelas ECE gitu. Oleh sepak bola dia juara satu. Makanya kehormatan masyarakatnya naik. Jadi fotonya itu dimana-mana. Maradona itu udah luar biasa ya. Itu sebenarnya. Semua souvenir. Sengahnya itu jualan kaos Maradona. Kopi Maradona. Asbak Maradona. Zaman souvenirnya Bandung juga pernah kayak gitu. Zaman mana? Zamannya Ajat Sudrajat. Ketika juara perserikatan. Waktu dulu PRSIP itu. Itu tuh selama sebulan, dua, tiga bulan. Dibikin patungnya Ajat Sudrajat juga. Tapi enggak percis. Jadi orang tuh enggak tahu. Yang banyak masalah tuh. Kalau di Napoli orang ngeliat patungnya. Oh Maradona. Ya karena memang wajahnya Maradona. Ini patung aja. Oh enggak percis. Kayak nuduh jadinya. Padahal. Yang ngomong itu sendiri Ajat ya. Ini patung Ajat. Enggak persis. Lalu orang ini saya Ajat. Enggak persis. Jadi kan. Itu jadi oleh-oleh yang kita bawa dari. Yang Kang Emil bawa dari keliling di luar negeri. Selain di luar negeri saya lihat postingnya juga ke Banyuwangi. Nah gini. Saya kan pernah kehilangan anak nih tahun lalu. Akhirnya saya punya hikmah dalam hidup. Waktu. Harta paling berhaga itu adalah menyediakan waktu kepada keluarga. Itu salah satunya. Karena nanti yang kita ingat kalau kita sudah enggak ada. Sudah tua itu memori aja. Bukan soal harta. Bukan soal apa. Memori. Kamu punya memori apa dengan anak-anak kamu? Jangan sibuk nyari duit, nyari harta, kekuasaan. Lupa bahwa ada kewajiban ke istri, ke anak. Nah. Saya ke Banyuwangi, Jogja itu. Hanya berdua. Saya sama anak perempuan saya. Isu saya enggak ikut sengaja. Supaya father-daughter trip gitu. Dan backpackingan. Backpackingan naik kereta api. Bermalam di kereta. Nginep di hotel 200 ribuan. Cuma buat numpang mandi. Jalan-jalan. Jadi bukan soal mewah murahnya. Tapi berjalan dengan siapa? Kan di momen itu saling curhat. Anak saya curhat ke aku. Aku curhat ke anak saya. Iya. Wah itu keren kalau. Itu terdekatannya itu muncul. Makanya sebenarnya. Kalau pemimpin yang ideal itu. Emang harus dari lahir dari sebuah keluarga yang harmonis. Tujuh. Jadi itu. Karena keluarga itu kayak charger. Iya. Kalau kita lagi habis baterai, low bed. Ngecas kemana? Ayo. Iya pulang. Rumah orang. Saya pulang dulu. Iya iya. Saya jadi git keluarga. Saya mau memastikan keluarga saya. Saya enggak gitu. Tapi kan Bapak kalau. Ini kan tapi. Beda kalau terakhirnya Pak. Iya beda itu enggak sama. Iya iya beda namanya. Kalau pulang ke keluarga itu. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dulu itu dulu. Dulu kayak gitu. Selalu tidak. Orang. Tenang gitu. Kang Emil kan jadi kepala daerah itu kan. Ketika bekerja itu keluarga pasti bangga gitu. Kalau orang entertain itu beda kan. Dasarnya beda. Karena ketika kita berangkat itu justru keluarga terutama istri itu curiga bahwanya. Karena dunia ibu rata yang deket dengan banyak godaan. Ibaratnya gitu. Jadi kemana-mana dulu pulang kerja saya mesti istri itu pulang gak telat aja. Dari mana? Apalagi kalau pulang telat. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Itu dulu. Saudara siapa? Kalau itu udah lama gak pulang dong saudara siapa. Itu mana? Itu dulu. Setelah ekonomi membaik udah beda sekarang. Jadi gimana? Gak pake dari. Mana? Itu itu. Mana? Mana darinya? Iya. Itu. Saya merindukan kata-kata dari mana. Jadi kayak tinggal mananya gitu. Itu gak tinggal mananya. Kalau lama tinggal mana? Nah kesalahan dia. Kenapa anda menikahi seorang preman? Itu salah lu. Gimana berani menolak preman ya? Tapi emang pulang kerumah itu tiba-tiba merasa udah beban aja hilang gitu. Beban apa? Mungkin kalau kita kerja capek-capek ya pulang. Bukannya kalau kamu pulang ke rumah malah beban. Buat keluarga. Iya buat keluarga jadi beban. Makanya kalau traveling itu filosofinya bukan kemana kita pergi. Yang penting itu dengan siapa. Itu penting banget. Karena kebersamaannya itu. Mau deket, mau lokal, mau internasional. Yang penting itu quality time dengan siapanya itu. Makanya saya berdua sama anak. Banyuwangi, Jogja, Bali. Berdua sama istri Eropa. Ya, rada beda dikit lah. Eh tapi ngomong-ngomong, mohon maaf. Kenapa? Eh belum minum. Mau minum apa-apa kan? Ya ampun. Saya gara-gara trip ini, saya senang espresso. Oh, espresso. Aduh, saya ini pasti gak ada. Bikini. Espresso. Apa? Sog ekspres lu. Espresso bukan soalnya ekspres. Esnya habis. Tinggal preso. Tinggal preso. Esnya habis. Jadi kalau di Eropa itu, espresso itu. Kalau orang suka espresso, berarti itu orang yang senang ngopi. Karena kita tuh kopi to broke. Iya, kopi to broke. Tapi sedikit kan sih? Iya, beda. Itu bener-bener pahit. Kental gitu. Satu. Gini aja ya? Iya. Karena biasanya cuma single atau double gitu kan. Kalau double tuh ukurannya lebih banyak aja. Lebih banyak dua kali. Bukan cairannya lebih kental. Buat ngehajar jantung kita supaya bergerak. Dep-dep-dep-dep-dep-dep. Tapi anak espresso Itali memang juara. Oh iya? Tapi memang. Ini ada sejarah. Emang bedanya kopinya sama kita kan. Bedanya jauh kan? Jauh bedanya. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Kalau kita kopi to broke kan, cairnya itu cair gitu. Kalau espresso itu kental. Kental kayak karamel. Kayak minum karamel. Oh kayak karamel. Tapi versi kopi rasanya. Oke. Bikin-bikin. Tapi pahit banget kalau itu. Kan dikasih gula, Pak. Iya. Tetep dikasih gula. Wah ada yang gak dikasih gula tapi. Ada juga. Maksudnya? Enggak semua juga pake gula. Cuman kental aja. Kental. Kental dan sedikit. Biasa dikasih gula. Kalau lu ngomong gak pake gula. Apa? Lu makan norit aja 10. Sama saja pain. Ada. Karamelnya juga abis. Ya abis. Kalau gini kan berempat. Menarik. Gimana kalau karambol. Kalau Itali ya. Itali itu ada mirip sama Jepang. Apa tuh? Itali mirip sama Jepang. Ada. Ada coba. Ini kami ya. Persamaan. Itali sama Jepang. Masa tau. Apa? Kostum timnas bolanya. Salah. Biru putih. Tentang dulu. Salah. Persamaan Itali dan Jepang. Sama-sama bukan Sweden. Eh Jerman juga. Eh Sweden payung. Sebelum hujan. Persamaan Itali dan Jepang. Jadi bahasanya selalu berakhir dengan huruf vokal. Oh iya ya. Romero. Anak tak? Roma, Napoli, Venezia. Vokal semua ya? Napoli. Eh. Jepang. Tokio, Kyoto. Sebutinnya Yokohama. Narita. Semua. Milan itu Milano sebenarnya. Narita, Salvina. Roma juga Romau harusnya itu. Enggak dong. A-O udah vokal ya? Semua. Sama ya Pak ya? Sama. Enggak ada belakangnya. Namanya benar-benar jika huruf vokal. Bentar-bentar. Kok niputiin. Kota Jepang semua akhirnya vokal. Nabiya. Yokohama. Yokohama. Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. Oh iya benar. Hiroshima, Nagasaki. Salah tiga. Salah tiga. Apa salah tiga? Magelang. Magelang. Enggak ada. Yang penting gulangnya vokal. Salah tiga tujuh. Ini satu. Salah tiga itu. Kang Emil ini adalah orang yang selalu, mungkin menurut saya adalah orang yang terbanyak membuat untuk arsitektur masjid. Sudah berapa arsitektur? Saya itu mendesain masjid, gak pernah ngitung. Tapi bulan lalu, asisten arsitekt saya masih tahu, kan kita rilis buku ya, karya masjid saya. Saya baru tahu jumlahnya 70. Biar yang gini, langsung. Masya Allah. Gitu dong. Lo jangan. Gini. Kalau setan ngedengar masjid, gitu. Anggirnya kaget-spontan gak bisa diatur. Kalau kaget-spontan, uhuy. Spontan, uhuy. Kalau golongan beriman kan, Masya Allah. Kalau golongan tidak beriman kan, oh kan panas. Itu yang beriman yang mainstream. Kita kan beriman yang gak mainstream. Ada ini gak? Ada yang paling, apa? Paling menurut Kang Emil yang? Yang paling-paling lah ya. Yang paling besar itu aljabat. Masjid raya, kapasitas 50 ribu. Terbesar lah, terindah. Kalau paling emosional, Masjid Almarhum anak saya masih dibangun. Belum selesai. Namanya Al-Muntaz. Tapi kalau terjauh, itu Masjid di Gaza. Namanya saya Azlin. Lagi saya berdoa mudah-mudahan gak kena bom Israel. Jadi 2014, Gaza itu pernah perang kayak gini persis. Iya, betul. Masjid itu dibom, hancur. Nah, akhirnya 3 tahun lalu, orang paling sininya datang ke Bandung, minta saya mendesain, minta cariin dana, kita kumpulin selama 3 tahun, 20 miliar. November kemarin diresmikan, walaupun saya gak datang. Nah, sekarang saya was-was juga. Takut kena bom lagi kan, tapi berita tadi malam, alhamdulillah masih aman. Ya, mudah-mudahan ya. Bomnya yang berhenti lah. Tapi 70 itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Saya gak pernah ngitung, itu kan baru dikasih tau. Tapi amal-amal tetap jalan. Saya berdoa begitu. Sayangnya mungkin suatu hari gak ada ya. Tapi masjidnya kan dipakai sholat, gaji. Apa halannya ngalir ke saya juga? Yang menarik, ini ada satu masjid yang paling emosional lah. Itu dari cara bikinnya kan, tukang, susah. Bukan. Paling emosional. Jadi, miring-miring terus. Gak gitu. Gak gitu. Maksudnya, emosional ketika mendesain, pengerja itu melibatkan perasaan sangat tinggi. Mendalap. Bukan emosional. Kalau itu mah yang bikin ini, istana miring gitu. Gitu emosional. Gini miring. Oh itu maksudnya mohon maaf. Cocok kalau. Lu banyak nonton film Pandir-Pandir bodoh. Dia gak ada pinternya. Kalau dia apa tinggal ngaca. Dan paling sinai itu kita harus dukung. Kenapa? Karena waktu kita merdeka, Palestina ngedukung kita. Betul. Mereka butuh kita. Jadi, Palestina itu bukan perang agama. Perang wilayah. Jadi, wilayah itu dulu dikuasai namanya Ottoman. Turki ya. Turki. Turki Ottoman. Kolonial Inggris datang. Ngalahin Ottoman. Diambil alih Inggris. Iya. Nah, waktu Inggrisnya pergi, si wilayah itu gak bertuan. Tanda kutip lah. Rebutan lah Yahudi sama Palestina muslimnya. Jadi, bukan soal agama. Rebutan. Lebih banyak. Cuman yang ke sini-ke sini udah mulai sedikit. Lama ke sini, yang palestinanya terkikis. Terkikis. Dari 100% mungkin hingga 10%. Keserakaan Israel juga sebenernya. Seharusnya kalau misalnya mau berbagi sih sebenernya bisa berdampingan. Makanya solusinya, two state solution. Nah, itu. Jadi, dua negara berdampingan. Tapi yang jadi masalah, Kak Emil. Dia itu kan sebenernya memperebutkan, sebenernya Mas Jiril Akswa itu juga. Itu adalah hal yang sangat. Tapi itu mah bawaan dari masalah besarnya. Masalah besarnya itu pengakuan kedaulatan. Kedaulatan, betul. Bahwa dua negara boleh eksis. Sekarang kan gak diakui. Iya, itu. Palestina-nya. Kalau enggak kayak gini sampai kapan coba kasihan. Akan sampai terus. Karena yang korban selalu masyarakat sipilnya. Iya. Yang sekarang yang terjadi juga korban-korbannya banyaknya. Dari kaya juga. Kalau perang keluarga sama istri kan korban anak. Iya, benar. Sering itu. Sering bertengkar? Tuh, saya gak pernah bertengkar. Gak pernah berhenti. Bertengkar. Jadi sampai sekarang belum berdamping. Karena ngelawan. Istrinya ngelawan. Ngelawan gimana? Tapi kita doakan. Kalau negara berantem kan ada PBB. Ini kalau suami istri berantem, yang damai ini siapa? Ya, PBB juga. Apa? Kayaknya para babe-babe yang di kampung-kampung itu. Bapak-bapak ya. Sampai ikutan. Oke kan. Keliling arsitek di negara. Tapi aku ngomongin dulu masjid nih. Di waktu. Saya tuh pertama masuk waktu ke apa. Kota Baru Parahiangan. Masjid Al-Iriksan. Iya. Itu masjid luar biasa itu apa. Membawa kita ke atmosfer untuk konsentrasi. Karena ujungnya. Ujungnya kan. Batu, air. Terus kesanannya tuh. Jadi gini. Aduh itu benar-benar. Dasyat menurut saya. Mas jadi itu. Saya dedikasikan untuk ayah saya. Kalau yang masjid Amuntas untuk anak saya. Sayang mesin untuk ayah saya itu. Karena dulu ayah saya itu ketua DKM. DKM di? Di Cigadung di Bandung. Oh Cigadung di Bandung. Waktu Ridwan Kamil kecil. Selalu diboyong ke toko mau bangunan. Beli semen. Beli teriflek. Jadi dari kecil saya tuh udah terasetekturkan oleh ayah saya di masjid gitu. Jadi sudah diafirmasi. Nah waktu mendesain si Al-Irisadi yang menang sebagai masjid terbaik itu. Itu saya datang pas asar. Naik ke bukit. Mertahari terbenam. Warnanya oranye ungu kan. Subhanallah. Masya Allah. Indah kan. Saya bilang ini kalau ditutup oleh mihrab sayang banget. Mendingan dibuka. Disitulah ide masjidnya. Mihrabnya terbuka. Jadi sholat maghrib itu melihat keindahan ciptaan Tuhan. Luar biasa gitu. Makanya kalau ke Bandung. Mampirlah ke. Wajib itu. Mampirlah ke bumi. Kota Baru Parayaran. Disitu sholat disitu. Beda itu. Tapi momen terbaik maghrib itu ya? Bukan momen terbaiknya justru siang. Jadi pas udah makan siang keliatan tuh disana. Wih tuh orang gelimpangan disana. Tidur. Karena dingin. Tidur. Karena enak. Itu. Momen kita. Udara kan. Kalau arsitektur tuh. Kalau orang arsitek pasti mikirin tentang. Simulasi udara. Memang itu kalau siang tuh. Emang Kang udah. Enak buat tidur. Lokor tuh. Kayaknya udah. Mau selonjoran. Nilang. Karena nyaman. Jadi yang azan sama yang ngorok. Saring bersaud. Dirinya orang yang ngorok ya Kang ya. Nah. Kalau nanti ada rencana kan. Misal untuk. Mahjid kan kita ada IKN ya namanya. IKN kan sebenernya lagi. Apa singkatan apa tuh IKN? Ini komedi Nusantara Pak. Itu program. Itu program acara. Program acara ya. Itu belum di acara. Belum kaya ya. Belum kaya. Shooting aja belum. Bentar lagi kita mau ada program itu Kang. Nanti jadi bintang tamunya Kang. Program kita ya. Ngobrol-ngobrol. Ibu kota. Ibu kota. Bisantara. Bisantara. Ada gambaran Kak untuk Mahjid di sana nanti Kang? Kan udah didesain. Mereka Pak Nyoman Wartu. Oh Pak Nyoman Wartu. Oh Mahjid yang itu desainnya yang kaya kue sus. Iya itu persis. Muter-muter. Muter-muter gitu. Kan itu ACC dulu. Apa? Enggak kayak yang berwenang dong. Masa kesayang. Bapain ACC kesayang. Jadi saya tahu. Iya, iya, iya. Seperti tangan juga. Sebagai seorang arsitek ya Kang. Kan keliling di berbagai negara udah sering. Kemarin keliling Eropa. Arsitek-arsitek dari. Arsitektur. Arsitektur-arsitektur dari berbagai negara itu. Jadi gini. Ada ciri khas gak? Kalau mau melihat masa lalu. Memang ke Eropa. Kalau melihat masa kini. Lihatnya ke Amerika. Kalau mau melihat masa depan. Lihatnya ke Asia. Makanya masa depan tuh adanya di Dubai. Adanya di Timur Tengah. Yang bangunannya semua imajinasi kan ada di sana. Tapi kalau mau wisata masa lalu. Melihat bangunan ratusan tahun. Eropa. Eropa gak ada yang baru. Iya betul. Jadi pilihannya mau lihat inovasi yang aneh-aneh. Itu ke Dubai. Ke Shanghai. Ke Jepang. Oke. Tapi kalau masa lalu. Ke Eropa. Kalau mau lihat masa lalu. Ke Eropa. Masa kini Amerika. Kalau mau lihat masa kini. Ke Eropa. Amerika. Kalau mau lihat masa gitu. Ke Indonesia. Masa gitu. Masa gitu. Masa gitu. Enggak. Bukan cuma masa gitu. Apa? Masa gini juga. Masa gini. Masa gini. Apa yang membedakan Kang? Kan kalau kita sih sebagai seorang. Ya gak ada ilmu ya arsitek. Gak ada ilmu apapun. Ngeliat ya. Oke bagus. Boleh saya terangkan? Silahkan. Bapak dari. Bapak arsitek gak? Dulu tuh S1-nya Kang Emil inilah arsitek. Arsitek S2-nya. S2-nya ngambil urun planning. Urun planning. Jadi memang ahli. Tata kota. Tata kota beliau itu. Bukan tata kota. Kenapa waktu dulu ngambilnya di ITB? Kenapa gak di Unpar? Unpar bagus loh arsiteknya. Ah promosi. Bapak promosi. Anda sendiri gak masuk ke arsiteknya? Lah kan. Kekuatannya di sos. Kan ITB negeri. Saya uang kuliahnya cuma 60 ribu. Iya betul. Bener sama kayak saya. Oh ya ITS ya. Iya. Cari yang murah saya. Yang penting kita pinter. Itu zaman dulu. Tak salah. Kang Emil harus tau. Itu zaman dulu. Sekarang sekolah di PTN juga. Itu harganya maha. Makanya kita sekolahnya dulu. Iya. Makanya sekolah. Jangan gitu. Kan kita. Eh. Anak-anak kita dimana? Biar dipikirin mereka. Makanya sekolahnya masa lalu. Bener. Nah. Bung Karno. Dulu tuh menggunakan namanya. Politik arsitektur. Untuk membangkitkan harga diri bangsa. Sama. Jadi Bung Karno tuh gini. Kenapa dia bikin GBK? Iya. Dulu namanya Senayan ya. Iya. Bikin Monash. Bikin Istiqlal yang terbesar. Bikin apa. Semanggi. Semanggi. Semanggi ya. Supaya orang Indonesia yang baru beres di jajah. Jangan minder terus. Lihatlah bangsa kita. Udah bisa bikin high rise. Apa. HI itu kan. Iya. Hotel Indonesia. Kita bisa bikin simbol negara. Namanya Monash. Musji terbesar. Namanya Istiqlal. Sehingga harga diri, semangat, pride naik. Itulah penting ya. Pemimpin punya visi infrastruktur yang membangkitkan harga diri. Dubai itu begitu. Dubai dulunya gurun pasir. Hanya butuh 30 tahun. Sekarang menjadi pusat arsitektur dunia. Bangsa orang timur tengahnya kan jadi naik. Jangan-jangan aljabar dibuat sama Kang Emil adalah sebelum Kang Emil menjadi gubernur punnya udah kepikiran untuk membuat itu. Oh tuh kan. Jadi bukan ketika beliau jadi gubernur terus bikin aljabar. Enggak. Itu pasti dari sebelum Balikota udah kepikiran hal tersebut adalah impian-impian karena afirmasi itu ya. Berarti secara pikiran sebenarnya ada kemiripan dengan Bungana loh. ITB. Iya. Arsitek juga kan. Iya arsitek. Oh Bungana tuh. Arsitek di fakultas sipil dulu. Iya dulu belum ada. Dulu fakultasnya apa jurusannya itu gak dipisah. Betul, betul, betul. Dan yang terbaru sekarang atau sebentar lagi akan ada di Bandung itu patung Bung Karno. Monumen Bung Karno. Nah ini bagi Kang Emil ini adalah seperti yang tadi Majid Aljabar. Ini kita menunjukkan bahwa kita bikin patung yang tertinggi. Ini kelemahan bangsa kita itu suka melupakan sejarah. Oke. Kenapa spion penting? Supaya kita gak tahu bahwa di belakang ada sesuatu sehingga kita waspada dalam mendesain masa depan kan. Oke. Sejarah itu kayak spion kira-kira begitu. Makanya istilah Bung Karno. Taruh helm juga penting kan biasanya spion juga. Itu motor, itu motor. Ini yang diambil itu mobil. Makanya spion itu cukup kecil. Spion itu kalau dikasih taruh helm itu lama-lama bisa letoy. Kenapa? Jadi kalau naik dari sepionnya turun terus karena kena beban. Karena ditutup terus ya. Saya terus sering gitu. Itu filosofinya kayak spion lah. Iya. Ya jadi saya ingin bangsa kita itu jangan melupakan sejarah. Tuh. Saya ngebangun patung Bung Karno di Al-Jazair. Coba bangsa orang lain menghargai. Saya ke Ecuador lagi persiapan mendesain monumen Bung Karno. Saya tanya ke mereka, kenapa sih membangun? Karena Bung Karno itu dianggap mereka membangkinkan semangat anti kolonialisme. Nah di negara orang begitu dihargai, masa di negara sendiri? Tidak dihargai justru. Jadi kan ada juga dinamika ya. Ada yang protes. Saya bilang harus bangga bahwa kita punya pendiri bangsa yang dihargai sampai level dunia gitu. Masa dunia menghargai negara sendiri? Enggak kan. Karena yang pertentangkan pasti sama sih narasinya. Buang-buang duit, buang-buang. Kan gak pake anggaran negara. Jadi yang kita bangun di Bandung misalkan. Itu Pak, inisiatif kumpulan orang-orang yang mencintai Bung Karno. Ngumpulin duit cuma minta izin. Pak, minta izin ya lokasinya disitu. Saya bilang saya izinkan. Lokasi saya kasih yang bagus. Uangnya bukan dari APBD. Uang sendiri. Tapi kalau yang sirik tetap aja sirik. Karena sifatnya kan lebih kepolitis. Dalam demokrasi tidak ada keputusan negara seperti saya dulu. Yang tidak ada protes. Semua diprotesin. Apa aja Pak? Saya pertama yang mau memperbaiki ini loh. Lapangan bola di kota Bandung. Dulunya lumpur. Becek-becekan kan jorok. Saya rapihin pake rumput sintetis. Saya di demo. Wah pokoknya apa aja jadi alasan demo. Pas beres. Saya resmikan. Si pendemo demo lagi. Minta jadi pengelola. Demo aja pengelola. Iya saya bilang. Kamu dulu demo saya. Sampai bilang. Turun ke Ridwan Kamil. Turun ke Ridwan Kamil. Merusak ini, merusak itu. Pas udah beres rapi. Demo lagi. Minta jadi pengelola. Minta baik-baik. Makanya jadi pemimpin. Harus sabar. Kenapapun keputusannya. Orang pasti ada yang suka. Ada yang gak suka. Itu Mas Sunatullah. Bener. Selama bener Pak. Lurus aja lah. Selama tidak melanggar aturan. Selama tidak melanggar etika syariat agama. Saya udah ambil keputusan. Saya firm. Lakukan terus gitu. Oke. Karena memang. Tidak bakat berarti ya. Apa? Pendemo. Orang yang punya cipat politik. Karena orang ya. Kalau sudah diliputi rasa suka dan gak suka. Itu rasional udah. Sudah hilang. Apapun. Makanya dalam politik ya. Jangan terlalu suka. Jangan terlalu tidak suka. Itu itu intinya tuh. Yang tidak suka. Eh bersatu sama yang saya suka kan. Iya. Jadi jangan dianggap sekarang saya berteman sama Bapak. Satu saat kita bisa bertengkar Bapak. Eh mohon maaf. Kamu pikir aku nganggap kamu temen. Selama ini. Kesalahan dia berarti. Sebenarnya itulah politik ya. Oh kamu politik. Nah ada yang menarik dari Kang Emu. Terakhir kemarin itu sebelum. Itu serius apa gak Kang? Setelah tidak menjadi gubernur. Tiba-tiba buka endorsean. Oh 200 merek ngantri. Bener. Bener. Sebenarnya buat kita sepuluh. Bukan. Lagi diselensi Cak. Itu apa iseng aja atau? Kan gini. Follower saya itu kan. Instagram 21 juta. 21 juta terbanyak nih. Terbanyak kedua silahkan Jokowi. Iya terbanyak. Gubernur pokoknya terbanyak. Belum gabung Twitter, Facebook, TikTok total 30 juta. Oke. Saya pernah ke Sweden ya mas. Oleh menteri luar negeri yang gini. Ladies and gentlemen. Please welcome Ridwan Kamil. Yang follower Instagramnya melebihi populasi negara Sweden. Karena dia beruntung cuma sepuluh juta. Bapak nyalonkan disana kepilih Pak. Bisa. Dipilihnya sama dunia maya. Kalau di Sweden itu. Iya. Nyalon kayaknya gak perlu itu separuh aja. Nyalon itu gak bisa. Nyalon itu bisa. Iya. Kalau nyalon harus satu dong gak bisa. Masa orang bisa separuh. Karena waktu jadi pejabat kan ada etika. Pejabat gak boleh nerima inkaan. Selagi menjabat. Makanya saya gak pernah ngendor. Oke. Tapi gratis. Nolongin UMKM di IG Story. Tapi setelah menjabat kan gak ada aturan-aturan yang warang. Terima endorse kan? Saya tanya. Kalau 21 juta ya. Sekali ngendorse itu berapa? Pak ratenya 75 sampai 100 juta. Alhamdulillah. Sebulan cukup tiga kali aja gitu. Dengan tinggi lu ya. Lepas. Yang paling konyol ada yang endorse apa Pak? Yang paling konyol ada yang endorse apa? Butuh admin. Gimana sih? Harudah. Wah pres lah. Yang paling konyol ada yang endorse apa? Cireng ada. Cireng ada? Ada ngendorse cireng. Masa cireng itu 75 juta. Enggak lah. Kan niat-niat juta. Itu modanya dia habis itu. Gak semua yang 200 saya. Yang mencoba mengkontak. Mengkontak sebanyak itu. Paling juga seperberapanya. Tapi itu. Di kelasnya. Ya tapi itu adalah bentuk. Ya udah saya ini orang biasa gitu. Itu tuh ekonomi baru ya. Yang orang harus paham. Di dunia era digital. Sekarang berubah. Dagang ke digital. Sekolah ke digital. Baca berita ke digital. Termasuk promo juga. Yang dulu mungkin banyak di koran. Baliho atau apa. Ya pindahnya ke digital juga. Bener. Bapak saya aja yang dulu suka baca koran. Dulu kalau ngetok saya nih. Aku pakai koran di gulung tuh. Sekarang pakai ipad. Oh digital. Berarti ngetoknya digital. Nggak ada ketok magic ya berarti. Nggak ada ketok magic ya. Nah. Indonesia kalau mau jadi negara maju. Harus full digitalisasi. Di semua lini kehidupan. Itu justru yang jadi permasalahan. Termasuk permerintahan. Karena apa? Salah satunya adalah. Itu harus ada literasi sama pendidikan yang merata. Sementara di Jawa Barat juga nggak merata kan pendidikan. Belum. Makanya masalah hari ini Mas ya. Bukan mencari informasi. Masalah bangsa kita hari ini adalah memilah informasi. Nah. Kalau dulu kan cuma punya TVRI. Ya betul. Orang nonton ngintip ke TV tetangga ingat nggak zaman kecil kan. Sekarang tuh informasi berjuta-juta setiap hari kan. Gimana milahnya? Jadi problem hari ini tuh. Bukan memilih. Memilah satu. Kedua hoaks juga makin banyak. Makin banyak. Apalagi mendekati. Lalu kan ada ibu-ibu ngaku dipukulin. Ternyata operasi polis. Oh iya. Ada. 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 Rasional. Rasional. Dipercaya sama elit-elit politik. Dan sekarang setiap orang bisa menjadi yang namanya citizen journalism. Betul. Betul. Semua orang bisa menjadi. Makanya kata yang paling ditakuti pejabat hari ini adalah viral. Viral. Kalau ada yang salah. Iya. Kalau bikin. Direkam. Dulu orang bebas lah mau bergerak. Sekarang salah. Gerak aja udah. Tergantung narasinya digoreng. Nah misalnya. Pak dipotong-potong lah. Beda. Bisa dipotong-potong. Misalnya nih. Kang Emil. Lari pagi. Iya kan. Oh. Om Airama dong. Bukan. Di belakangnya. Bukan lagu. Ini aktivitas. Di belakangnya ada masyarakat. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Bukan. Lari pagi aja. Di belakangnya ada masyarakat. Fotonya itu. Cuma narasinya bisa beda. Kang Emil. Lari beserta masyarakat. Ada yang gitu. Bagus. Ada yang dibikin narasi. Kang Emil. Dikejar masyarakat. Itu hanya dari satu foto. Iya. Tapi narasinya bisa beda. Gila sih. Pikiran kamu sejahat itu. Saya gak pikiran. Saya gak pikiran. Karena itu di jaman sekarang. Bahaya. Saya gak pikiran. Baru tau kan. Sudah lama tau. Pokoknya saya. Gak berteman nama dia sebenarnya. Nah baik. Selain arsitek ya. Ada info. Ini hoax. Atau. Hanya. Sekedar. Pemberitaan bong. Sama dong. Batik. Desain dari Kang Emil. Dipakai super junior. Suju. Suju. Suju apa gak? Suju lah. Suju. Suju. Batik yang mana sih? Saya kan arsitek. Itu pendidikan ya. Tapi dasarnya itu. Saya bisa mendesain apa aja. Jadi waktu covid. Saya nolongin UMKM. Ngedesainin. Sepatu. Jeans. Jacket. Helm. Perhiasan. Jam tangan. Sampai batik. Oke. Batik yang saya desain. Kan bagus lah ya. Saya kasih ke Dubes Korea. Pas dibilang oleh Dubes Korea kok bagus. Saya minta lagi tambahan dua. Saya kasih lagi tiga kan. Jadi total. Ternyata duanya dikasih ke Super Junior itu. Di Korea heboh lah. Dia pake batik yang saya desain. Keluar di koran Korea. Didesain oleh gubernur Jawa Barat. Batik yang saya desain. Wuih. Masa. Pengen tau batiknya seperti apa? Mana? Aku juga pengen. Kalau udah kayak gitu. Motifnya batik kan banyak. Motifnya batik. Cuman lucunya gini. Apa? Lihat di Google lah ya. Dia batiknya di dobel. Kalau kita kan batik cuma sekali. Oh iya. Dia pake daleman kemeja batik nih. Di pake lagi. Dari batik lagi. Oh. Jadi batiknya dobel. Ditumpuk. Ternyata lucu juga. Dalamnya batik. Dalamnya kemeja batik nih. Luarnya jaketnya batik juga. Otternya juga batik juga. Ini jaketnya kan batik. Mana? Ini. Biru Pak. Ini batik-batik polos ya. Batik paling susahnya yang motif polos gini. Karena motifnya masih dalam pencarian ya. Iya masih nyari. Saking susahnya. Makanya masih polos. Makanya di kepolisian kalau mau nyari motif. Lu motifnya apa? Itu cari disitu. Nah makanya kita harus bangga. Maaf ya. Saya kan ke Eropa nih. Budayanya gitu-gitu aja. Yang paling kaya budaya itu Indonesia. Dari tariannya. Tarian orang Eropa kan gitu-gitu aja. Paling danesnya danesnya. Iya. Kita kan ratusan dari tari saman. Jaipongan di Jawa Barat. Tari pendet dan sebagainya. Jadi kita harus bangga. Belum batiknya. Belum macem-macem. Nah maksud saya gini. Kalau Korea Selatan saja bisa menjual budaya seperti itu kan. Harusnya kita itu punya potensi yang lebih besar untuk bisa kita jual secara termasuk. Nah kelebihannya Korea mas. Dia ada APBN-nya. Yang diinvestasikan buat lagu K-pop. Dan APBN buat tiramak Korea. Jadi kita kalau mau mendunia kayak drakor atau K-pop. Ya negara itu harus turun dengan anggaranya. Nah itu yang sudah saya mulai tiru. Apanya? Jadi bahasanya di keluarga itu saya nyiapin anggaran untuk anak istri saya untuk drakor sama K-pop. Itu buat nonton. Dia belanja disini. Nonton kemana. Nonton BTS kemana. BTS kemana. Itu yang anggaranya dia sekarang. Makanya dikorupsi. Jadi waktu di... Oh bukan BTS. Contoh mas. Lontong. Waktu di Swiss ada orang ngantri panjang buat selfie ya. Di sebuah pinggir danau lah kira-kira. Spot ada spot tertentu gitu ya. Terus ngantri bayarnya coba. Bayarnya 5 euro per orang. 5 euro tuh hampir 75 ribu lah. Ada tulisan disini tempat bekas syuting crash landing on you drama Korea itu. Diceritakan gini-gini. Gara-gara itu semua turis dari Asia kalau ke Eropa mampir gitu. Berfoto disitu. Ngantri disitu. Hanya cuman karena spotnya diambil kayaknya kayak begitu aja bisa dijual. Jadi film itu bisa dipakai untuk mempromosikan sebuah wilayah. Nah. Promosi dan propaganda. Jadi kita bisa bikin di cafe ini. Kita tulis di depan. Apa? Pernah. Rakornya apa yang lagi rame sekarang. Pernah dipakai syuting judulnya itu. Set. Gitu. Karena orang foto-foto belakangnya. Tapi batal. Yang kan kalau batal. Tapi batalnya kecil. Tapi ada pengaruh. Saya itu merek saya ya. Nama saya itu sering dipakai orang kadang-kadang gak minta izin loh. Liduan Kamil pernah makan disini. Kamar. Tapi gak jadi. Tapi yang pernah kesininya gede. Tapi batalnya kecil. Yang kamu pernah lewat depan situ. Kalau itu mah banyak. Liduan Kamil pernah makan disini. Tapi bukan yang gubernur. Orang lain. Itu mungkin salah satu. Kang Emil dulu mau menjadi cameo film Dilan. Karena Dilan sempat berapa kali. Saya itu main film udah 17, man. Ya serius. Iya berapa kali main filmnya. Ada Dilan. Ada apa. Wedding Betutu. Ada Hijabers In Love. Banyak ada 17. Sudah 17 film. Ini berarti. Berarti saya gak pernah nonton film. Saratnya cuma tiga. Apa itu? Karena kan pejabat ya. Saratnya yang filmnya syutingnya di Jawa Barat. Ada promosi kayak tadi. Ya karena menjadi itu. Oke. Air Swiss itu. Dua gak boleh lama-lama. Makanya cameo. Tiga gak boleh dibayar. Karena saya pejabat. Iya. Tapi sekarang kan bebas. Kalau sekarang bisa pasang tarif. Kalau misalnya ada yang mau. Menarin film. Menarin film. Nanti kalau kita bikin film komedi. Mau ikut. Kalau saya sih gak mau. Kalau saya sih gak mau. Orang yang nawarin. Nanti kita ada ya. Iya. Siap. Berkaitan sekarang sedikit. Ini ada satu nih. Kang Emil tuh di Jawa Barat tuh banyak sekali merubah lah ya. Ada salah satunya adalah Cekungan Bandung. Itu tuh Cekungan Bandung tuh sebenernya programnya sama kayak waktu Jakarta. Jadi ini ya. Metro Megapolitannya. Kota itu ada yang berdiri sendiri. Ada yang berdempetan. Kalau berdiri sendiri ngurusnya gampang. Iya. Tapi kalau berdempetan tuh rada repot. Karena harus ngobrol antar tetangga kondangan. Nah kayak Jabodetabek. Waktu Covid kan repot. Covid kan gak ada batas KTP. Dia menulari Jabodetabek. Koordinasinya susah. Gubernur Jabar. Harus dengan depati. Gubernur Banten kan. Itu gak mudah gitu. Nah Cekungan Bandung juga mirip. Maka saya usulkan. Siapapun nanti yang terpilih. Kita harus membuat sebuah administrasi baru namanya aglomerasi. Kalau Bandung, Cekungan Bandung. Supaya kota yang berdempetan bisa dikelola. Lebih harmonis gitu. Lebih cepat lah. Koordinasinya tuh lebih cepat. Contoh ya. Cimahi banjir. Dukanya tuh melintasi kebupaten Bandung. Iya. Cimahinya nganggarin 80M. Kebupaten Bandungnya enggak. Iya. Duitnya habis, banjirnya tetap. Tetap. Karena gak ada koordinasi. Karena gak ada koordinasi di kota-kota yang berdempetan. Itu. Sebenernya IKN juga sebenernya gak akan terjadi. Kalau misalnya waktu dulu dibikin megapolitan. Jadi tadinya kan Ibu Kota mau pindah ke Jonggol. Jonggol. Cuman karena Jonggol susah diambil ternyata. Karena Soni tidak memberikan. Kenapa Soni? Soni wakwaw di. Itu kan Jonggol. Bapak-sumah mana. Bukan tidak mau memberikan. Tapi Soninya lagi Sipu nyari bapaknya. Bapak mana. Bapak mana. Di Jonggol. Soni wakwaw. Nah Kak, ini berkaitan ya sedikit politik. Sekarang kan ada fenomena. Anak muda, anak muda. Dan untuk tahun politik ini kan 60% pemilih anak muda. Tapi ada sisi yang mengkhawatirkan. Ini apa? Dari 100 jutaan pemilih muda. Di survei ya. Yang peduli politik hanya 10%. Melek atau peduli ini? Yang peduli. Yang peduli. Jadi 90%nya itu gak peduli. Dengan pemilu. Ini harus. Potensi golput. Bukan lagi golput. Artinya mereka gak ikutan meneliti, meriset. Ini bahaya kan. Saya bilang kalau kamu gak ikutan. Kamu jangan nyesel. Nanti 5 tahun. Hidup kamu diatur oleh keputusan-keputusan yang ngaco. Karena kamu gak ikutan. Makanya yang peduli itu harus dilindungi. Makanya ada. Peduli lindungi. Sekarang namanya satu sehat. Satu sehat ya. Satu sehat ya. Nah ini. Satu sehat 5 sempur. Pemilih yang banyak milenial. Dan 10% hanya. 10% yang peduli. Tapi kan sekarang ada. Calon-calon. Bukan apa ya. Yang langsung yang disebut ketua umum. Penguda. Ada yang masih muda juga jadi ketua umum. Ada politisi lain yang sekarang muda juga lagi naik. Apakah itu bisa mengatrol. Bukan mengatrol. 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 Kesadaran orang untuk peduli. Menuduh. Maksudnya. Kalau ini saya sebenarnya bisa jawab. Ya bisa iya bisa enggak. Tetap aja. Ya kan tapi ini ada. Oh ada nih figur yang. Bung Karno juga dulu jadi ketua partai usianya muda gak ada masalah. Usianya muda bener. Iya dia usianya 40 berapa ya. Pemimpin-pemimpin banyak yang muda gak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda. Tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Yang betul itu kita milih usia mudanya. Tapi memang dia memang mumpuni. Kompetensi dan kualitas. Itu Kang Emil sebenarnya yang terjadi. Karena nama keluarganya atau orang tuanya. Nah privilege lah ya itu namanya ya. Tapi ada satu hal juga sebenarnya. Memang si anak muda sekarang. Kalau mau masuk ke jajaran partai-partai politik itu. Itu orang tuanya masih betah berkuasa. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga mereka untuk naik. Jadi yang namanya kaderisasinya itu mentok dia. Karena Kang Denny kekuasaan itu addicted. Iya betul itu. Karena begitu nikmatnya kekuasaan. Orang jadi lupa. Makanya saya tuh selalu mendorong untuk anggota DPR juga. Dibatasi. Makanya untuk legowo itu kalimat yang mudah diucapkan. Susah diterapkan. Iya benar. Kalau kita udah berkuasa kita lupa dengan kehidupan. Legowo. Yang lebih abadi nanti. Iya itu. Bapak gak ada. Kekuasaan itu canggih. Nah ada kelemahan demokrasi kita. Nah apa ini? Demokrasi kita itu memilih orang yang disukai. Bukan memilih orang yang mumpuni. Iya itu. Kecenderungannya gitu ya. Untuk disukai gak usah pintar. Gak usah cerdas. Gak usah mumpuni. Pencitraan aja disukai. Disukai pilih aja. Makanya jangan kaget. Kalau mindsetnya masih begini. Nanti yang terpilih orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas. Tidak bisa bekerja. Tapi pintar menarik hati masyarakat. Dengan tarian-tarian dan pencitraan. Oke 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 oke. Mungkin ada satu nih sebelumnya. Ini tuh sebenarnya. Ini WG. Supaya Gen Z. Ini nanti memilih itu dengan yang baik. Ada track recordnya dong. Nah itu track record itu berapa? Kursus negara ini kan gak sembarangan. Ketauan harus yang terkecil. Jutaan hidup orang ditentukan oleh keputusannya. Definisi pemimpin itu adalah pengambil keputusan. Betul. Leader itu definisinya. Dan pemimpin yang baik adalah definisinya. Mengambil keputusan yang baik. Pemimpin buruk. Mengambil keputusan yang selalu buruk. Karena belum ter... Karena tidak berkapasitas. Karena tidak ada dendasi hati yang baik. Makanya harus hati. Makanya surga nerakanya pemimpin itu bis. Kalau pemimpin adil masuk surga duluan. Kata Ustadz kan. Kalau pemimpin tidak adil masuk neraka duluan. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk... Hood yang sangat luar biasa. Ini mungkin buat Gen Z. Buat pemimpin semuanya. Buat calon pemimpin. Buat yang sedang memimpin. Itu tuh sebenarnya harus disadari. Untuk yang akan memilih pemimpin. Dan juga buat para pemimpin. Yang mungkin sekarang sedang berkuasa. Sedang bermain. Berikanlah contoh yang baik. Untuk anak-anak muda ini. Bagaimana berpolitik yang baik. Tuh. Tapi ada sisi yang mengkhawatirkan. Ini apa? Dari seratus jutaan pemilih muda. Di survei ya. Yang peduli politik hanya 10%. Melek atau peduli ini? Yang peduli. Yang peduli. 90%-nya itu gak peduli. Pemimpin-pemimpin banyak yang muda gak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda. Tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu. Jangan lupa.